Seorang wanita cantik dipaksa menikah dengan juragan kaya namun demi menyelamatkan kekasihnya Ia pun berjanji kepada juragan itu akan menuruti semua permintaannya Asalkan kekasihnya dibebaskan, juragan itu menikahi Susana hanya menginginkan seorang keturunan Yang akan menjadi pewarisnya sebab penikahannya dengan istri pertama tidak mempunyai keturunan Hal itu membuat istri pertama juragan menjadi dendam Ia lalu ingin menyantet Susana dengan cara mencuri sisil yang terdapat rambut Susana Lalu pada suatu malam Susana tiba-tiba melihat sesuatu bergerak di dalam selimutnya Dan ketika selimut itu dibuka ada puluhan ular berbisa di atas tempat tidurnya juga di lantai Selain itu Susana juga kerap merasakan sesuatu yang aneh dari dalam perutnya Seperti kali ini ia memuntahkan gumpalan rambut yang sangat panjang entah dari mana asalnya Singkat cerita ketika Susana hendak melahirkan Seorang lukun mengirimkan santet banas pati yang membuat bayi Susana sulit dilahirkan Susana merasa terus kesakitan dan ketika perutnya diperiksa Terlihat bayi di dalam kandungannya bergerak Beputar-putar tapi tak mau keluar membuat semua orang menjadi panik Apa yang akan terjadi? Perut wanita ini tiba-tiba bergerak membuat semua orang takut dan berlari Wanita itu tampak kesakitan Lalu tiba-tiba kehamilan wanita itu berpindah ke punggungnya Susana terus mengerang kesakitan Sementara kehamilannya di punggungnya terus bergerak dan membesar Hingga punggung Susana pun meledak Kedua wanita ini sangat ketakutan Susana akhirnya meregang nyawa Namun bayi yang ia kandung berhasil selamat Mendengar kabar kematian Susana dari pembantunya yang bernama Rati Surya tak percaya Malam harinya ia pun nekat pergi ke makam seorang diri Ia lantas membongkar makam Susana Untuk membuktikan kematian Susana karena disantai Tampak jasad Susana terbungkus tikar Surya lalu memberanikan diri untuk membukanya Terlihat wajah Susana yang sangat pucat Dan terdapat lubang di punggungnya Melihat itu Surya sangat bersedih Ia tak menyangka semua akan jadi seperti ini Tak rela dengan kematian Susana Surya lantas membawa pergi jasad Susana Lalu menghabiskan malam bersama Tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki Yang membuat Surya terbangun Terlihat jasad Susana Yang sudah dikerubuti lalat Kemudian ditutup dengan tikar Surya lantas membawa jasadnya ke dalam hutan Di sana ia kembali mendengar suara seorang laki-laki Yang mengaku sebagai malaikat maut Ia berjanji bisa menghidupkan lagi Susana Dengan sarat Iblis itu meminta bayi yang dilahirkan Susana Untuk menjadi miliknya Surya menyentuhi perjanjian itu Ritual pun dimulai Surya diminta untuk memenjamkan matanya Lalu apa yang akan terjadi? Susana yang telah meninggal Kini bangkit lagi dari kematian Setelah kekasihnya Surya Mengikat perjanjian dengan Iblis Surya kemudian memastikan Luka yang terdapat di punggung Susana Tak lama kemudian mereka mendengar suara tangis bayi Dibarengi dengan seekor burung gagak Yang hinggap di atas pohon Lalu ketika Surya menoleh Susana tiba-tiba menghilang Ternyata ia pergi ke rumah Raden Aryo Dan melihat anaknya sedang menangis Sementara itu pada suatu malam Seorang penjual bakso berkeliling desa Tiba-tiba ia melihat sosok Susana Dengan lubang di punggungnya Penjual bakso ini berlari ketakutan Tiba-tiba Susana menghentikan langkah kakinya Penjual bakso ini pura-pura tidak mendengar Dan terus berlari Tapi Susana sudah ada di depannya Penjual bakso ini berpura-pura tidak bisa melihat Susana lalu memesan bakso 10 mangkok Namun baru beberapa detik saja Bakso pesanan Susana tiba-tiba habis Ia pun memesan lagi beberapa mangkok Saat penjual bakso ini membuka pancinya Tiba-tiba bakso ini berubah menjadi bola mata Seorang pedagang bakso ini terkejut Melihat bakso dagangannya berubah menjadi bola mata Ia lalu menjerit karena melihat sosok hantu Susana Tak lama kemudian datanglah seseorang menaiki sepeda motor Lalu masuk ke dalam gut karena melihat Susana Mereka semua lantas kabur terbirit-birit Susana kemudian kembali menemui Surya Ia mempertanyakan apa yang terjadi dengan dirinya Mengapa semua orang takut melihat dirinya Surya lalu menjelaskan Bahwa ia baru saja bangkit dari kematian Serta semua asal-usul kematiannya Surya kemudian berjanji Membantu Susana untuk mendapatkan anaknya kembali Surya kemudian minta bantuan kepada Rati Ia lantas mengajak Rati untuk menemui Susana Mendengar itu Rati terkejut dan ketakutan Sebab ia tahu Susana sudah meninggal Lalu tak lama kemudian ia mendengar suara ketawa Lalu tak lama kemudian ia mendengar suara ketawa Tampak hantu Susana duduk di atas pohon Rati sangat ketakutan Namun Susana terus menghadangnya Beruntung Surya segera datang Lalu menenangkan Susana Surya kemudian meminta informasi kepada Rati Ia mengatakan bahwa Susana meninggal Karena disantet oleh seorang dukun Rati kemudian mengantarkan Surya Mendatangi rumah dukun itu Apa yang terjadi selanjutnya Dukun ini menusuk perut seorang wanita Wanita itu lalu mengambil kalung Dan melemparkannya ke atas dupa Wanita ini kemudian meninggal dunia Tak lama kemudian Susana datang Lalu membunuh dukun itu Membuat tubuhnya hancur Sementara kedua Hansip ini Berencana ingin menangkap hantu Susana Dengan menggunakan sesajen Susana kemudian berhasil ditangkap Dengan menggunakan sebuah jaring Namun ketika didekati Mereka tahu bahwa wanita ini Adalah istri Raden Aryo Mereka tidak tahu jika Susana sudah meninggal Mereka lantas membebaskan Susana Lalu membawa Susana pulang ke rumah salah satu Hansip Yang bernama Rojali Tapi tak lama kemudian teman Hansip itu datang kembali Ia lalu mengatakan kepada Rojali Bahwa kata orang-orang Susana sudah meninggal Ia juga membawa sebuah kendi untuk menunjukkan hujud asli Susana Saat itu Susana menyiapkan satu mangkok mie Sementara Rojali menyiapkan minuman untuk mereka Yang sudah dicampur abu Minuman itu lalu diberikan kepada Susana Dan di saat itu juga Tiba-tiba mie di depan mereka berubah menjadi belatu Mereka sangat ketakutan ditambah lagi Susana mengambil kendi mereka Lalu memecahkannya Membuat kedua wajah mereka penuh dengan abu Susana lantas membalikkan tubuh Dan memperlihatkan lubang di punggungnya Kedua Hansip ini berusaha kabur Saat melihat Susana Mereka berlari hingga jatuh bangun Kebetulan abang tukang bakso ini melintas lagi Hansip itu menabar gerobak bakso Melihat adanya Susana Abang penjual bakso itu Kemudian berpura-pura buta Ia lalu mengambil gerobaknya Dan kabur Singkat cerita Surya datang menemui mereka Lalu menceritakan tentang Susana Surya mengajak mereka untuk bekerjasama Mengambil bayi yang dilahirkan oleh Susana Dari tangan Raden Aryo Untuk sementara Susana tinggal bersama mereka Namun Susana berjanji tidak akan menyakiti Keesokan harinya istri tua Aryo Mendatangi rumah dukun itu Ia terkejut menemukan jasad sang dukun Yang sudah hancur tergeletak di lantai Lalu pada malam harinya Ketika Mirnati sedang menyisir rambut Tiba-tiba ada rambut lain Dan ternyata itu adalah sosok Susana Yang sudah berada di atasnya Minati yang terus berteriak ketakutan Menceritakan kehadiran Susana Lalu mengajak Raden Aryo ke makam Susana Ternyata benar makam Susana sudah dibongkar Dengan menggunakan kaca ajaib Sebuah lubang di punggung Susana bisa terlihat Lalu kepala wanita ini berputar Membuat Minati sangat ketakutan Ternyata wanita itu adalah Susana Yang kemudian menunjukkan wujud aslinya Susana datang untuk mengambil bayi yang dilahirkannya Semua lampu di rumah itu padam Suasana menjadi gelap dan pintu rumah terkunci sendiri Seorang penjaga memecahkan kaca Agar bisa masuk ke dalam rumah Penjaga ini melihat penampakan Susana Di sebuah cermin ketika dicari penampakan itu pun menghilang Lalu tiba-tiba Sesok Susana muncul di hadapannya Susana kemudian terbang Lalu memuntahkan belatung ke muka penjaga ini Setelah itu Susana menyerangnya Lalu menyeret penjaga itu ke sebuah ruangan Dan penjaga itu pun tewas Sementara Surya yang datang ke rumah itu Masuk melalui pintu belakang Ia lantas dihadang oleh para penjaga Mereka kemudian berkelahi Surya akan membantu Susana untuk mengambil bayinya Seorang penjaga menyerang Susana dengan menggunakan senjata tajam Tapi semua senjata itu tak mempah Susana malah ketawa melihat penjaga itu Susana kemudian melemparkan penjaga itu Hingga tubuhnya mengenai api dan terbakar Penjaga itu kemudian dilemparkan lagi keluar rumah Dan akhirnya penjaga itu pun tewas Sementara itu Surya hendak dibunuh Tapi tiba-tiba senjata itu bengkok Akibat ulas Susana Seorang penjaga yang mencoba menyerang Susana Justru malah ditertawakan oleh Susana Kelis yang digunakan untuk membunuh Susana Malah membunuh dirinya sendiri Lalu datanglah Mirnati dan Raden Aryo Sambil membawa bayi Susana Dan mengancam akan membunuh bayi itu Susana yang marah lalu mengamuk Melihat bayinya Di saat itulah Raden Aryo menembak Susana Disusul dengan kedatangan seorang dukun Sementara tubuh Susana terpentak Lalu mengapung di udara Ketika tembakan itu kembali dilepaskan Tubuh Susana tersungkur Tak lama kemudian Surya datang menghentikan aksi Raden Aryo Lalu di saat Susana hendak bangkit Dukun itu tiba-tiba datang Dan menusuk Susana Tubuh Susana ditusuk dengan menggunakan paket Oleh seorang dukun Lalu ketika dukun itu mau menusuk kepala Susana Tiba-tiba ia dikagetkan oleh kemunculan Surya yang berkelahi dengan Raden Aryo Surya kemudian menembak dukun itu Hingga tewas Sementara tubuh Susana mulai lemas Surya menolong dengan cara mencabut paku-paku di tubuhnya Susana kemudian menggunakan kekuatan Yang membuat salah satu paku itu terbang sendiri Paku itu lantas menghabis sinyawa si dukun Susana kemudian melihat ke arah bayinya Ia kemudian menggerakkan senjata itu Lalu diarahkan ke tubuh Raden Aryo Senjata itu bergerak sendiri dan menghabis sinyawa Raden Aryo Seketika Raden Aryo tewas Minati kemudian kabur Namun Susana terus mengejarnya Hingga sampai ke halaman rumah Minati kemudian mengancam membunuh bayi itu Dan ia benar-benar melemparkan bayi itu Susana lantas menarik kumpulan jerami Yang membuat bayi itu selamat Susana yang marah besar Kemudian menggendong bayinya Pastikan bahwa bayi itu selamat Namun Susana kemudian ingat Masih ada satu orang lagi yang harus ia musnahkan Susana lantas meletakkan lagi bayinya Ia kemudian memakan bunga melati Lalu pergi mengejar Minati Ia memberikan serangan Yang membuat tubuh Minati tak bisa dikendalikan Tubuh wanita ini terbang melayang Lalu kemudian dihempaskan ke tanah Hingga membuatnya tak berdaya Wanita itu merasakan kesakitan di bagian punggungnya Yang perlahan-lahan membengkak Semakin besar lalu meledak Lalu keluarlah sepasang tangan Yang ternyata itu adalah Susana Ia membuat Minati merasakan Apa yang ia rasakan Ketika menjelang kematiannya Dendam Susana akhirnya terbalaskan Susana kemudian meminta bayi Surya lalu memberikan bayi itu Setelah puas menggendong bayinya Susana kemudian menagi janjinya Kepada Surya sebelum ia dibangkitkan Agar Surya menggunakan golok di pinggangnya Untuk mengairi hidup Surya dan bayinya Dengan begitu mereka akan hidup bersama Selama-lamanya Surya pun mengiakan Dan lalu mereka pun berperluka Pun Surya tiba-tiba mengeluarkan sebuah paku Dari saku celananya Lantas menusukan paku itu ke kepala Susana Seketika Susana pun berubah Ia kembali kepada kematiannya Dan janji Surya pun pudar Susana kembali ke alam yang semestinya Asat Susana kemudian dimakamkan dengan layak Lalu bayi itu dirawatnya Hingga akhirnya tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!